Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama mimin yang akan membahas kelanjutan alur cerita buku harian seorang istri untuk episode selanjutnya yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat baiklah tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya ya guys kedua mantan pasangan suami istri pajar dan dia kini sama-sama masih menyimpan perasaan yang sama keduanya masih berharap jika mereka berdua akan bersatu lagi tapi saat ini mereka terjerat ke salahpahaman ya guys yang dimana lia sepenuhnya menganggap pajar itu sangat mencintai Nana setelah banyak sekali hal yang membuat lia yakin kalau pajar sangat mencintai Nana istri dari Dewa Buana tapi meskipun demikian perasaan cinta lia kepada pajar masih sangat jelas terlihat ya guys itu terlihat dari sikap lia yang sepertinya sangat semburu ketika pajar dekat dengan Nana apalagi seperti yang sudah kita lihat di episode sebelumnya pajar sudah berani mengungkapkan kekagumannya kepada Nana di hadapan lia dari situ sudah jelas terlihat kalau lia masih mencintai mantan suaminya itu tapi sepertinya pajar berani berkata seperti itu karena dirinya ingin melihat reaksi lia apakah lia akan marah jika pajar memuji di mana di hadapannya dan ternyata benar saja lia sangat begitu marah pajar juga sebenarnya sama pajar merasa cemburu kalau lia dekat dengan Dewa dan merasa curiga apakah Dewa ingin mendekati lia kecurigaannya itu berawal saat pajar melihat Dewa dan lia saat di dalam gua sebelumnya ya guys di situ pajar melihat Dewa seperti akan memeluk lia padahal saat itu Dewa hanya ingin menyelamatkan lia dari laba-laba di belakangnya Dewa dan lia tak pernah melakukan apapun seperti yang ada di dalam kecurigaan pajar yang jelas semuanya adalah kesalahpahaman saja begitu juga Dewa Dewa pun beranggapan kalau pajar berusaha mendekati Nana padahal semua anggapan itu salah tapi pastinya kesalahpahaman itu akan segera berakhir setelah semuanya mengetahui bahwa sebenarnya Nana dan pajar adalah saudara dan itu akan segera terungkap setelah Budiana Budiana jujur dan mengatakan itu kepada pajar dan juga Nana di hadapan Tante Merlin Tante Merlin juga akan segera mengetahui kalau pajar adalah anak kandungnya yang dititipkannya di Pantihasuhan otomatis Tante Merlin disitu akan tahu kalau Budiana orang yang sudah mengadopsi pajar semoga saja terungkapnya fakta tersebut pajar akan kembali bersatu dengan lia dan segera rujuk kembali Dewa dan Nana juga tentunya akan semakin romantis dan bahagia kita doakan saja ya guys Oke guys mungkin hanya itu saja ulasan buku harian seorang istri episode sebelumnya dan prediksi buku harian seorang istri di episode mendatang di video memin kali ini Saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SCTP Terima kasih sudah menonton video ini dan buat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari mimin berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton